Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube istana wedding Pusatnya informasi pernikahan Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe yang belum Subscribe ya kak Aktifin juga lonceng notifikasinya Supaya kakak jadi orang pertama Yang tau ketika kita upload video terbaru Nah video kali ini Kita mau jawab Mau sharing-sharing Pertanyaan di youtube Yang ditulis di komentar Pertanyaannya adalah kak Kalau nentuin jumlah box yang disewa itu Tergantung barang seserahannya kan ya kak Atau gimana Atau tanya dulu Aku baru memulai bisnis seserahan nih kak Nah Berkoloh ya Semoga video ini bermanfaat Semoga jawaban kita juga membantu Buat kakak-kakak semua Yang mau tau informasi tentang pernikahan Lamaran Maupun tentang bisnis Seputar pernikahan Bisa sharing-sharing bareng kita ya Nah Jadi Kita jawab ya Jadi Kalau kita Biasanya tuh ya Ada paket-paketnya 6 kotak Nanti tuh kira-kira Biasanya 6 kotak tuh isinya apa aja Itu biasanya tuh isinya Ada Ini Ada peratan sholat Nanti Kita lihat dulu barangnya Karena ada barang yang Waktu ngantar barang itu Kita cek barangnya Barang-barang Terus nanti Biasanya ada yang ditambahin sama spray Kemudian kain ini Kain batik Gitu Terus ada yang ditambahin Perabot pun ada loh Kayak gelas Kayak gitu Itu ada set Teko gelas Kayak gitu ada Ada bed cover Biasanya kan ditambahin kayak gitu Macem-macem ya Karena bawaannya kan macem-macem Di setiap daerah Gitu Jangan kan daerah ya Setiap desa kadang-kadang beda gitu Nah itu Nanti kita kira-kira Kayak gitu Nanti kita kasih tau Nah terus Pas Kayak gini Pas yes-nya pun Kita juga Nanti konfirmasi lagi Kita liatin Kita set dulu Kayak gini Kita set Barang-barangnya di kotak Nah Pas kita bentuk-bentuk Nanti Kita konfirmasi Nah ini Ini adalah catatan Waktu Customer tuh Nganter barang Ini udah Udah kita kira-kira sih Jadi ini Akhirnya adalah 6 kotak Barang 1 kotak perhiasan Biasanya 6 kotak Udah termasuk Set perhiasan pun Bisa Nah karena ini Barangnya agak banyak Gitu Ada bajunya Baju kopel Gitu kan Ada jari juga nanti Yang Kain batik itu Ada jari-nya juga Kain jari-nya juga Akhirnya Jadinya 7 kotak Nah itu pun Kita konfirmasi dulu Kak Kita bilang dulu Ke customer Ini Waktu kita set Ternyata kotaknya kurang Atau kakak mau lihat Barangnya Nah di fotoin aja Barangnya Gitu Ada yang mau digabungin Kita tuh sebenarnya Flexible ya Kalau misalkan Emang maunya 6 kotak Karena kan ada yang Kadang kan Sesuai Jumlah ya Harus ganjil Atau harus genap Kayak gitu Nah itu Sebenarnya sesuai Permintaan customer Maunya Berapa kotak Gitu Yang penting Konfirmasi ya kak Supaya Nantinya Nggak ada Salah paham Dikira kita Nambahin kotak Atau gimana Gitu kan ya Yang penting Konfirmasi dulu Diliatin aja Barangnya Waktu kita hias Itu Kayaknya tuh Di kotak itu Kepenuhan enggak Terlalu penuh enggak Gitu Kalau misalkan Terlalu penuh kan Otomatis Ini juga ya Customer bisa lihat Nanti terlalu penuh Jadi enggak bagus Gitu Misalkan kak Dipisah aja kak Yang itu Barengnya itu Dipisah kotak lain Oke kita pisah Tapi kalau enggak Enggak perlu dipisah Ya enggak apa-apa Kita ikutin aja Permintaan Customer Selalu komunikasi aja Ya kak ya Gitu Ini kayak ini Make up sama Perlatan mandi Ini kita jadiin satu Karena Dikit barangnya Gitu Ini Perlatan sholat Ini lengkap nih Terus Ini set perhiasanya Ini set perhiasanya Kalung gelang Anting Untuk cincinya Di ringbok Ini tas sepatu Kadang tuh tas sepatu aja Ada yang tasnya dua Sepatunya dua Gitu Sendal sendiri Kayak gitu Tasnya formal Sama yang ini Yang biasa Gitu Nah ini Couple Ini couple nih Ini couple Laki sama formal Sama jilbabnya Ini handuknya dua Nah handuk dua itu kan Biasanya kan Kalau dua itu Udah penuhin tempat tuh Pakai yang Kotak gede itu aja Udah ini Makanya ini Peralatan Mandi sama makeupnya Kita jadiin satu Karena handuknya dua Gitu Tapi kalau handuknya satu Biasanya Handuk sama Peratan mandinya itu Jadiin satu Makeup sendiri Gitu Jadi fleksibel aja sih Kas Sebenernya Dan yang penting adalah Komunikasi Dengan Customer Selalu Oke Gitu aja Semoga jawaban ini Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa